Intro Wa'lamu annafikum Rasulullah Bahwa ketahuilah oleh emu Di dalam dirimu itu adalah Rasulullah Yang menunjukkan di dalam diri kita itu adalah Rasulullah Ini yang mursid ruhaniya Ini yang dikatakan ulama Mana yang Rasulullah itu Yang dijelaskan oleh ulama tadi itu Ini yang dimaksud nama aja dengan ruh Nah ayatnya Wa'lamu annafikum Rasulullah Ketahui lah oleh emu bahwa di dalam dirimu itu ada Rasulullah Yang Rasulullah itu Yang ditunjukkan oleh ulama tadi Itulah ruh Asyapa ruh itu Ruh itulah yang disebut namanya dengan Hayat Nah ruh itu yang disebut namanya Hayat Itu yang hidup tuh Makanya kadang Kalah kita mencari si Hayat Yang hidup di dalam diri Namun tanpa kita sadari Setiap detik Setiap saat kita ada bernafas Siapa yang keluar masuk itu Itu yang si Hayat itu sebenarnya Ada tahu Bapak Ibu yang ruh itu yang si Hayat Tilik lagi ke dalam Bahwa di dalam Hayat masih ada diri itu Di dalam Hayat itu Itu adalah Nur Muhammad Si Hayat itulah Yang disebut namanya Nur Muhammad Itu yang dikatakan Rasulullah itu Kodja'akam Rasulun Min'an Pusikum Telah datang kepada kamu Seorang Rasul dari dalam dirimu sendiri Seorang Rasul yang datang Pada dirimu itu Itu Nur Muhammad Nur Muhammad itu yang si Hayat Si Hayat itu yang ruh Ruh itu pada batang tubuh Bapak Ibu Disebut namanya dengan nyawa Nyata wujud Allah Nyata wujud Allah Ketika keluar masuk Dia disebut namanya dengan Nafas Maka nafas itu yang disebut namanya Ruh Ruh itu ada berapa hurufnya itu Bapak Ibu? Ruh Apa lagi? Apa lagi? Ini bukan ilmu otati nih Bukan ilmu cocok logi Ini ilmu hikmah Kulu ayatin Wah harfin Wanuktotim In Al-Quran Hikmah Setiap ayat Setiap huruf Setiap titik dari Al-Quran Itu ada rahasianya Ruh Itu maksudnya adalah rahasia Wow Itu artinya wujud H Artinya hu Jadi yang dikatakan Ruh itu Rahasia wujud Hu Hu itu aku Raha Allah Rahasia Allah Makanya Ruh itu dikatakan si Hayat Yang hidup tuh Yang hidup tuh yang Nur Muhammad Maka Nur Muhammad Itulah yang dikatakan Namanya Mursid Robbaniyah Nur Muhammad itu yang dikatakan Mursid Robbaniyah Maka siapa yang telah berjumpa Dengan Nur Muhammad Nur Muhammad itu Nyata pada dirinya Maka sudah berjumpalah Dia dengan wali Mursid Rupanya Nur Muhammad itu Rahasianya itu Tiada lain adalah Allah Allah tuh Itu maksudnya Nur Muhammad itu Tiada lain Rahasianya adalah Allah Rahasia Allah Kenapa dikatakan Nur Muhammad itu Rahasia Allah Karena Nur Muhammad itulah Awal mula kejadian Nur Muhammad itulah Awal mula penciptaan Nur Muhammad itulah Tempat memandang Nyatanya diri Allah Karena dialah yang pertama kali Diciptakan dan dijadikan Allah Makanya Nur Muhammad mengatakan Anak Abul Arwah Wa anak Abul Basar Anak Abul Basar Berarti itu Aku bapak sekalian Ruh Dan aku juga bapak sekalian Jasad batang tubuh itu Rupanya bapak ibu Nur Muhammad ini Nur Muhammad ini Tak perlu bapak ibu Cari lagi Karena Nur Muhammad itu Sudah jadi batang tubuh Bapak ibu Nur Muhammad itu Sudah menjadi sekalian Ruhnya bapak ibu Patrikan itu Jangan dipisahkan lagi Sebelum kita kenal Sebelum kita berjumpa Maka berpisah diantara Ruh dengan tubuh Tapi setelah kita kenal Tubuh ini Dan Ruh ini Juga asalnya Nur Muhammad Kalau lah tubuh dan Ruh asalnya Nur Muhammad Maka Nur Muhammad lah Batang tubuh ini Bapak ibu Disitulah ini maksud Hendaklah Bapak ibu Bertubuhkan Muhammad Siapa yang telah Bertubuhkan Muhammad Kenalilah Siapa Muhammad itu Muhammad itu Tidak lain adalah Wujud Memandang diri Allah Disitulah dikatakan Allah itu adalah Zat Muhammad itu adalah Sifat Untuk memandang zat Pandangkan pada sifat Kenapa untuk memandang zat Pandangkan pada sifat Karena sifat inilah Kenyataan Memandang wujud zat itu Kalaulah sifat itu Tanpa memandang zat Maka Patrikan lah Ke dalam hati Maka sifat itulah Yang sebenarnya-benarnya zat Sekarang Sifat bernama Muhammad Zat bernama Allah Untuk memandang Allah Maka pandanglah kepada Muhammad Kenapa memandang Allah Memandangnya Muhammad Karena Muhammad ini Tempat memandang Nyatanya Allah Siapa yang sudah Mengenal Muhammad Udah kenal Allah itu Siapa yang sudah Berjumpa dengan Muhammad Udah berjumpa Allah itu Siapa yang sudah Bertatap wajah dengan Muhammad Sudah bertatap wajah Dengan Allah Karena Muhammad itu Tidak ada lain Tempat nyatanya Memandang Allah Lalu Patrikan di dalam Kalaulah Muhammad itu Tempat nyatanya Memandang Allah Maka Muhammad itulah Sebenarnya Benarnya Allah itu Itu Udah berlikok Bapak Ibu Udah berjumpa Udah itu Udah Makanya Musjid Robbani Yang sebenarnya Yang sebenarnya Benarnya itu Tidak ada lain Itulah sebenarnya Wali Mursid itu Ya Pada diri Bapak Ibu Semuanya Namun Wali Mursid itu Tetap Tersemunyi Di dalam Rahasia Nur Muhammad Itu maksudnya Jadi Untuk mencari Dan menemui Wali Mursid Cari dan temui Lahu Mursid Robbaniya Karena Mursid Robbaniya itu Ada di dalam Dirimu Siapa yang telah Berjumpa dengan Mursid Robbaniya Sudah berjumpa Dia dengan Wali Mursid Yang bernama Allah itu Makanya Mursid Robbaniya ini adalah Wasilah Jalan bagi kita Untuk likoknya Dengan Allah Rupanya Mencari Tuhan itu Tidak ada lain Pada diri sendiri Bapak Ibu Itu yang saya bilang Mengenal Allah Mencari Dan menemui Allah itu mudah Yang payah Itu mencari Dan menemui Diri Bapak Ibu Kenapa Mengenal Mencari Menemui Allah Itu mudah Sebab Siapa yang Kenal dengan dirinya Pasti Dia berjumpa Dan bersuah Dengan Allah Karena Allah itu Telah menjadi Rahasia diri kita Itu Aku ini Telah wujud Telah nyata Pada dirimu Maka Nyatanya Aku itu Di dalam Pandangan hatimu Pandanglah Dengan hati Bapak Ibu Kalau kita Sudah memandang Dengan hati Bahwa segala Yang wujud Inilah Nyatanya Wujud Allah Kalau Segala yang Wujud Nyatanya Wujud Allah Ketika itu Bapak Ibu Telah berjumpa Dan bersuah Dengan Allah Karena Wujud Allah itu Tidak akan Pernah berpisah Dia dengan dirinya Sama Lagi Namanya Nama Dengan diri Yang punya nama Tidak akan Pernah berpisah Maka Wujud dirinya Bernama Muhammad Dirinya Bernama Allah Bapak Ibu Ini yang selalu Ustaz katakan Maka Tiliklah Pahamilah Rupanya Yang kita cari Selama ini Tiada lain Adalah Mencari Dan menemui Sejati diri Sejati diri Sejati diri Yang kita cari Itu Tiada lain Adalah Allah Allah Itulah Sejati diri Bapak Ibu Allah Itulah Seakmal diri Rupanya Tuhan Yang kita cari Yang bernama Allah itu Tiada lain Sudah nyata Terang Pada diri Bapak Ibu Ini Ustaz maksudkan Kalau Bapak Ibu Sudah pakai baju Jangan dicari juga Baju itu lagi Karena baju itu Sudah pakai Kopi Ada dipasang Dicari juga Dimana Kopi Ini tanganku Dicari juga Tangan lagi Ini Kakiku Dicari juga Kaki itu Maka Kenalilah Diri Disitulah Kita bersebok Pada diri itu Ada tangan Pada diri itu Juga ada kaki Ini yang Allah maksudkan itu Wafian Fusikum Apalatub Sirut Sekarang Ustaz mau nanya Sudah berjumpa Bapak dengan Allah Atau belum Sudah Selamatlah Bapak itu Sudah Sudah selamat Kau pulang Pulang Sudah pergi Tak payah Rupanya Mencari itu Namun setelah Kita faham Tak boleh Kita ngaku-ngaku Nanti perlu diingat Belajar ilmu Tauhid Bukan ingin Jadi Allah Belajar ilmu Tauhid Bukan ingin Ngaku Allah Belajar ilmu Tauhid Bukan ingin Merampok Allah Belajar ilmu Tauhid Bukan menyanding-nyandingkan Diri dengan Allah Tapi belajar ilmu Tauhid Dan ilmu Ma'rifat Untuk mengenal Dan memahami Allah Yang sebenar-benar Yang wujud Allah Yang benar-benar Bersifat Kita tidak wujud Dan kita tidak bersifat Kalau kita tidak wujud Dan kita tidak bersifat Lalu siapa Kita ini Kita inilah Nyatanya Memandang Wujud Dan sifat Allah Kalau lah Bapak ibu Yang penyatanya Memandang Wujud Dan sifat Allah Maka diri Bapak ibu Itulah Kesempurnaan Memandang Diri Allah Itu Zahir Dan Batin Jadi Memandang Allah Pada diri Itu Zahir Dan Batin Kalau lah Memandang Diri Allah Pada diri Bapak ibu Zahir Dan Batin Maka Zahirnya Itu Sudah Berupa Zahirnya Sudah Berupa Apa Zahirnya Sudah Berupa Tubuh Batin Sudah Berupa Aruh Jadi Memandang Mengenal Allah Itu Zahir Batin Pandang Allah Itu Zahir Dan Batin Kalau Untuk Memandang Allah Itu Zahir Batin Zahirnya Allah Sudah Berupa Tubuh Batin Allah Sudah Berupa Ruh Kumpulan Zahir Dan Batin Perpaduan Tubuh Dengan Ruh Ini Disebut Namanya Dengan Insan Insan Siapa Insan Insan Itu Aku Ini Allah Katakan Al Insan Siri Wasiri Sipati Wasipati Lagu Insan Itu Adalah Rahasiaku Rahasiaku Itu Sifatku Sifatku Itu Tiada Lain Aku Maksudnya Insan Inilah Sebenar Benarnya Aku Aku Allah Itu Bapak Ibu Aku Aku Allah Kalau Insan Itu Aku 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 Gunakan Bahasa Syariat Gunakan Bahasa Tarikat Gunakan Bahasa Hakikat Dan Makrifat Lihat Cara Menggunakan Bahasanya Kalau Insan Itu Benar Benar Allah Maka Secara Bahasa Syariat Insan Ini Disebut Namanya Hamba Allah Itu Bahasa Syariat Gunakan Insan Itu Dengan Menggunakan Bahasa Tarikat Maka Insan Itu Adalah Jermin Jermin Allah Itu Bahasa Tarikat Kalau Bahasa Hakikat Insan Itu Disebut Wujud Allah Atau Kenyataan Allah Ini Bahasa Hakikat Gunakan Insan Menggunakan Bahasa Maripat Insan Itu Insan Itu Yang Allah Itu Maksudnya Laghairi Insan Itu Tidak Lain Aku Siapa Yang Telah Kenal Aku Aku Itu Yang Insan Maka Rahasiakalah Diriku Pada Dirimu Walaupun Dirimu Itu Bukanlah Kenyataan Dirimu Namun Dirimu Adalah Kenyataan Aku Walaupun Kita Disebut Insan Tapi Insannya Kita Bukalah Nyatanya Diri Kita Walaupun Bapak Ibu Ini Dibilang Orang Bapak Ibu Orang Tapi Orangnya Bapak Ibu Bukalah Kenyataan Diri Bapak Ibu Kalaulah Orang Orang Itu Bukan Kenyataan Diri Kita Insan Itu Bukan Kenyataan Diri Kita Manusia Itu Bukan Kenyataan Diri Kita Lalu Orang Itu Manusia Dan Insan Itu Kenyataan Siapa Kenyataan Allah Kalau Sudah Faham Bahwa Insan Itu Kenyataan Allah Orang Itu Kenyataan Allah Manusia Itu Kenyataan Allah Kalalisanahu Maka Kelulidah Bapak Ibu Man Araf Allah Kalalisanahu Ini penutup Kaji Man Araf Allah Kalalisanahu Man Araf Allah Siapa Yang Telah Mengenal Allah Bahwa Allah Itu Yang Insan Maka Kelulidah Kelulidah Itu Maksudnya Kata Yang Tidak Terkatakan Kata Yang Tidak Disebutkan Lagi Itu Maksudnya Kelul Tidak Bisa Disebutkan Lagi Tidak Bisa Dikatakan Maksudnya Apa Yang Menyebutkan Dengan Yang Disebut Ya Allah Juga Tidak Ada Diri Siapa Siapa Situ Makanya Orang Yang Telah Kelulidah Itulah Yang Dikatakan Orang Yang Sudah Putus Pemahamannya Untuk Berliku Dengan Allah Tanda Bukti Orang Yang Telah Putus Pengenalannya Likup Bernama Allah Maka Hakikat Orang Mengenal Allah Itu Adalah Diam 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 Inilah Yang Katakan Daimun Apa Arti Daimun Berkekalan Maka Bapak Ibu Sudah Menyaksikan Allah Di Dunia Maka Telah Menyaksikan Allah Nanti Di Akhirat Menyaksikan Allah Di Waktu Hidup Menyaksikan Allah Di Waktu Matinya Ketika Bapak Ibu Meninggal Besok Pagi Kena Berpindah Alam Berjumpa Bapak Ibu Dengan Allah Sekiranya Besok Meninggal Dunia Kan Berpindah Alam Berjumpa Nggak Allah Nanti Disitu Kalau Berjumpa Dimana Berjumpanya Pada Diri Sendiri Allah Yang Kita Temui Itu Yang Dibarza Itu Adalah Allah Yang Kita Temui Di Waktu Hidup Allah Yang Kita Temui Waktu Hidup Diri Seorang Makanya Pak Abdul Kodir Nanti Mana Tahu Lebih Dulu Daripada Ustaz Allah Yang Ditemui Diri 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 Yang Kita Temui Itu Pak Diri Diri Bapak Sendiri Kenapa Diri Bapak Sendiri Karena Diri Bapak Sendiri Inilah Wujud Nyatanya Memandang Allah Secara Sempur Sempurna Jadi Tidak Ada Kita Pandang Allah Kepas Siapa Maka Kenalilah Diri Ini Itu Sempurnanya Itu Pak Tapi Tak Boleh Bapak Ibu Ngaku Allah Di situ Tak Boleh Itu yang Lisan Lisan Makanya Allah Itu Wujudnya Itu Mutlak Ini Ujung Bapak Ibu Allah Itu Wujudnya Mutlak Mutlak Ini Maksudnya Tidak Ada Wujud Yang Lain Lagi Selain Dirinya Dia Cuma Yang Esa Dia Cuma Yang Tunggal Dia Cuma Yang Ahad Kalau Allah Itu Wujudnya Mutlak Maka Allah Itu Segala Yang Wujud Kalau Allah Wujudnya Mutlak Tidak Ada Wujud Yang Lain Allah Itu Segala Yang Wujud Kalau Allah Itu Segala Yang Wujud Maka Segala Yang Wujud Itulah Wujudnya Allah Ketika Itu Tak Boleh Disebut Tak Boleh Ditunjuk Lagi Allah Segala Yang Wujud Ini Ustaz Bukan Ini Sayang Ini Namanya Walaupun Allah Itu Segala Yang Wujud Segala Yang Wujud Itu Wujud Allah Tak Boleh Disebut Sebut Lagi Cukup Dipahami Makanya Apa Hentikan Pikiranmu Heningkan Pikiranmu Diamkan Pikiranmu Hentikan Dan Diamkan Hati Dan Perasaan Kalaulah Akal Hati Dan Perasaan Sudah Dihentikan Sudah Didiamkan Sediam Diamnya Sehening Hening Maka Di Dalam Keheningan Itu Disitulah Yang Wujud Berdiri Dengan Sendirinya Itulah Pantun Pak Bambang Yang Sebenarnya Tadi Itu Itu Isinya Lapasnya Disampaikan Pak Bambang Sarinya Ustaz Yang Menghantarkan Maka Sama Bapak Ibu Mencari Namanya Rasa Lihat Mangga Ini Bahasa Pak Mambang Dia Gini Buatnya Gimana Anggap Selah Lihat Mangga Itu Ada Kulit Kalau Bapak Ibu Ingin Melihat Isinya Maka Buka Kulitnya Nampai Kulit Itu Yang Disebut Apa Namanya Sari Sariat Kulitnya Itu Di 10 Sariat Makanya Setelah Kita Buka Kulitnya Bahwa Di Dalam Kulit Itu Ada Isi Isi Itu Disebut Tori Torikat Berarti Letak Torikat Di Sariat Memungkus Sariat Isi Itu Letaknya Dalam Kulit Kulit Itu Menutup Isi Setelah Kita Buka Kulitnya Sudah Nampak Isinya Rupanya Di Dalam Isinya Itu Ada Apa Ada Apa Ada Ada Rasa Rasa Itulah Hakikat Di Dalam Buah Itu Di Dalam Isi Itu Ada Rasa Itu Hakikat Berarti Hakikat Letaknya Di Mana Hakikat Itu Adanya Di Dalam Tori Setelah Kita Dapatkan Rasa Di Dalam Rasa Itu Ada Di Dalam Rasa Itu Ada Apa Bukan Ilma Hakikat Di Dalam Rasa Dulu Di Dalam Rasa Itu Ada Nik Ada Nik Di Dalam Hakikat Itu Adalah Mari Siapa Yang Sudah Mendapatkan Nikmat Dalam Rasa Ketika Menikmati Dalam Rasa Pada Saat Itulah Enak Tenang Nyaris Tiada Terdengar Lagi Itulah Kata Yang Tiada Bisa Dikatakan Tak Bisa Disebutkan Dan Nikmat Mbak Rasulnya Jeruk Manis Cobalah Dulu Ayo Coba Ayo Manis Bagaimana Rasanya Manis Coba Ceritakan Pokoknya Manis Nikmat Enak Tak Bisa Disebutkan Jadi Masalah Nikmat Tak Bisa Disebutkan Itu Yang Sudah Bersama Allah Orang Kalau Bersama Allah Tidak Bisa Disebutkan Tidak Bisa Lagi Diceritakan Itu Antara Kita Dengan Allah Situ Letaknya Iman Iman Itu Bukan Kata Si A Iman Bukan Kata Si B Iman Itu Letaknya Di Dalam Hati Di Dalam Hati Itu Letak Iman Itu Adalah Di Dalam Hakikat Rahasia Diri Cukup Kita Dengan Allah Tidak Bisa Dirobah Itulah Kita Bisa Mengatakan Inna Allah Ma'ana Tidak Allah Allah Selalu Beserta Aku Dimana Saja Kamu Berada Dimana Ada Kamu Disitu Ada Aku Karena Kamu Itu Adalah Wujud Diriku Dan Aku Inilah Diri Daripada Wujud Kamu Itu Muhammad Itu Wujud Aku Allah Itu Adalah Diri Daripada Wujud Muhammad Maka Tidak Pernah Berpisah Dia Diri Dengan Wujud Dirinya Tak Pernah Berpisah Wujud Dirinya Dengan Dirinya Tak Pernah Berpisah Allah Dengan Muhammad Tak Pernah Berpisah Allah Dengan Muhammad Dia Satu Disitulah Kesimpulannya Allah Itu Namaku Muhammad Itu Wujud Ku Adam Itu Rupaku Insan Itu Rahasiaku Aku Yang Menanggung Menanggungnya Aku Yang Menanggung Zatku Aku Yang Menanggung Sifatku Aku Yang Menanggung Asmaku Aku Yang Menanggung Af'al Aku Disitulah Pahamnya Itu Allah Menikmati Akan Perbuatan Dirinya Sendiri Dengan Dirinya Sendiri Jadi Banyak Diam Bapak Ibu Banyak Menikmati Banyak Senyum Nah Uri Dadu Kalau Nggak Mengerti Abis Ketik Badan Kerempeng Badan Makan Hati Sudah Nikmati Aja Kok Lapa Makan Kok Minum Kok Sakit Baru Bik Panik Menjual Kanto Lalu Sudah Pasai Pulang Nya Wak Nggak Ada lagi Bercerita Nggak Selesai Abis Tiba Tiba Boleh Alah Katam Gajiru Kalau Sudah Katam Jangan Pengakuan Katam Datang Daripada Diri Katam Itu Pengakuan Datang Daripada Allah Sama Dengan Hamba Allah Walaupun Bapak Ibu Tahu Namanya Hamba Allah Jangan Pengakuan Itu Datang Daripada Diri Aku Udah Hamba Allah Kalau Kita Adalah Hamba Allah Tapi Menurut Allah Kita Sudah Menjadi Hamba Atau Belum Besok Ustaz Turungkan Ilmunya Bagi Yang Di Batam Bagi Yang Di Pelembang Bagi Yang Di Malaysia Bagi Bagi Yang Di Pekan Baru Besok Jam Sembilan Mana Daniel Daniel Jam Sembilan Atau Jam Setengah Sepuluh Ustaz Besok Turungkan Ilmu Tawajuh Mudah-mudahan Allah Berikan Kita Rahmat Kemudahan Bagaimana Kita Berkomunikasi Dengan Allah Bertatap Wajah Dengan Allah Sudah Berjumpa Sudah Berlekok Sudah Curhat Lagi Dengan Allah Curhat Dengan Allah Curhat Ke Dalam Hatimu Itu Lebih Tajam Daripada Doa Doa Itu Kita Dibalik Tabir Doa Itu Kan Permohon Juga Artinya Ya Allah Ampuni Dosa Aku Jadikan Aku Menjadi Hamba Dan Kekasih Ya Allah Lalu Apa Jawaban Allah Betul Kita Sudah Diampuni Dosanya Betul Kita Sudah Menjadi Kekasih Antala Nak Tau Awak Berdoa Awak Nak Tau Jawabannya Berdoa Itu Dibalik Tabir Tapi Kalau Tawajuh Apa Yang Disebut Langsung Beri Jawabannya Itu Itulah Yang Tidak Berjarak Dengan Tuhan Besok Tanyakan Sama Bapak Ibu Tanya Sama Allah Bapak Ibu Berapa Umur Bapak Ibu Terakhirnya Siapa Nama Fatin InsyaAllah Bapak Ibu Jam 9 Setengah 10 Bagi Yang Disini Ada Waktu Dan Kesempatan Ustaz Curahkan Ilmu Ini Besok Karena Memang Bapak Bapak Dan Ibu Kita Ada Waktu Dan Kesempatan Terutama Ibu Kita Di Malaysia InsyaAllah Kita Ikut Besok Jam 10 Mudah Mudah Sehat Besok Sehat Bukan Ini Yang Di Keringat Itulah Kesimpulan Kaji Bapak Ibu Bahwa Kesimpulan Kaji Bahwa Sesungguhnya Allah Yang Bapak Ibu Cari Tiada Lain Sudah Nyata Pada Bapak Ibu Sendiri Namun Bapak Ibu Bukanlah Tuhan Bapak Ibu Bukanlah Allah Lalu Siapa Ustaz Entahlah Makanya Makanya Tak Tak Boleh Ngaku Di Situ Lagi Itu Saja Lebih Dan Kurang Ustaz Akhiri Bilahi Topik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh